Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa-siswi kelas 3 Yang berbahagia dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan kami di pembelajaran secara online atau daring ya Pembelajaran dalam jaringan Dari rumah masing-masing Baik pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan Pembahasan soal evaluasi tema 1 Tema pertumbuhan dan perkembangan malu hidup Kita sudah sampai di evaluasi 4 ya Artinya kita sudah sampai di subtema 4 Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau perkembangan tanaman Untuk evaluasi 1, 2, dan 3 Tema 1 sudah dibahas kemarin Mari kita mulai pembahasan di tema 1, subtema 4 Jangan lupa berdoa Baik kita langsung ke soal PPKN Kita langsung ke nomor 1 Suatu pekerjaan akan cepat selesai Jika dikerjakan titik-titik Apakah A tanpa kerjasama B sendiri-sendiri atau C secara berkelompok Jawabannya adalah tentu secara berkelompok Artinya dengan kerjasama Kalau yang jawaban A ini tanpa kerjasama Ini artinya sendiri-sendiri Baik lanjut ke soal nomor 2 Ketika bermain lompat bambu Diperlukan kerjasama antar titik-titik Apakah A pemain yang melompat B pemegang bambu Atau C semua pemain Ini tentu jawabannya adalah Kerjasama semua pemain ya Tidak hanya yang melompat Atau tidak hanya pemegang bambu Namun semua pemain harus kompak Harus bekerjasama Baik ke soal nomor 3 Dengan kerjasama membuat pekerjaan terasa titik-titik Apakah A biasa B ringan C sama saja Jawabannya adalah pekerjaan terasa ringan ya Manfaat kerjasama adalah Pekerjaan yang berat menjadi terasa ringan Kemudian pekerjaan yang sulit atau sukar Bisa menjadi lebih mudah Dan pekerjaan yang lama sekali selesainya Bisa lebih cepat selesai Apabila dilakukan secara bersama-sama Atau dengan kerjasama Selain 3 manfaat kerjasama itu Masih ada lagi manfaat kerjasama yang lain Yaitu memupuk atau mempererat Kekompakan ya Persaudaraan ya Persahabatan atau pertemanan Oke lanjut ke soal nomor 4 Contoh kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah Adalah titik-titik Apakah A mengerjakan ulangan Ini tentu tidak ya Ulangan harus dikerjakan sendiri-sendiri Makan di kantin ini juga bukan Jadi jawabannya adalah yang C Membersihkan lingkungan kelas Biasanya dilakukan oleh regu piket Oke lanjut ke soal nomor 5 Apakah yang harus dilakukan sebelum melakukan kerjasama Agar semua anak bekerja Ini adalah pembagian tugas ya Dilakukan pembagian tugas Dilakukan pembagian tugas secara adil ya Sehingga semua anak akan bekerja Tidak ada yang menganggur ya Baik lanjut ke soal nomor 6 Jika kamu melihat orang tua atau teman membutuhkan pertolongan Apakah kamu akan membantunya? Jelaskan alasanmu Jawabannya tentu Iya Kita akan membantu Atau memberikan pertolongan Ya Alasannya adalah memberikan pertolongan Itu termasuk perbuatan Yang terpuji Atau perbuatan baik Selain itu Orang atau seorang anak yang gemar menolong Suatu saat Tentu akan Ditolong oleh orang lain ya Karena Seseorang yang berbuat baik Pasti akan mendapat balasan yang baik Lanjut ke soal selanjutnya Yaitu soal bahasa Indonesia Nomor 7 Tumbuhan yang berkembang pihak dengan biji adalah Titik-titik Ya Dengan biji ya Apakah A. Kentang B. Mangga Atau C. Pisang Jawabannya adalah Jawabannya adalah Mangga Mangga berkembang pihak dengan biji Ya Sedangkan kentang ini dengan umbi Ada pun pisang Menggunakan Tunas Ya Lanjut nomor 8 Perkembang pihak Perkembang pihak dengan bantuan Titik-titik Apakah A. Angin B. Hewan Atau C. Manusia Perkembang pihak buatan itu Perkembang pihak Tumbuhan dengan bantuan manusia Ya Ada beberapa cara Misalnya adalah dengan Setek Cangkok Atau dengan Merunduk Ya Lanjut ke soal nomor 9 Tumbuhan pada gambar Berkembang pihak dengan titik-titik Ini ada gambar tumbuhan Ini adalah tumbuhan paku Ya Maka tumbuhan paku ini Berkembang pihak dengan spora Jawabannya adalah yang B Ya Lanjut ke soal nomor 10 Tumbuhan yang dapat Dikembang pihakkan dengan Cangkok adalah Titik-titik Apakah A. Padi B. Jagung Atau C. Jambu Jawabannya adalah Jambu ya Karena syarat tumbuhan bisa dicangkok Itu adalah tumbuhan yang memiliki Kambium Kemudian selain itu juga berbatang keras Ya Berbatang keras Ini adalah jambu ya Kemudian nomor 11 Tulislah secara singkat Cara perkembang pihak Pohon mangga dari biji Baik Pohon perkembang pihak Pohon mangga dari biji Berarti Perkembang pihak secara alami ya Bukan Perkembang pihak Buatan Atau dengan bantuan manusia Nah secara singkat Perkembang pihak Pohon mangga dengan biji Itu Pertama-tama adalah Biji mangga ini Berada di atas tanah Kemudian Lama-kelamaan akan Tumbuh akar Ya Setelah itu Setelah tumbuh akar Itu juga akan muncul Tunasnya Nah setelah Akar ini tumbuh Maka akar ini akan Menyerap Zadhara Mineral dan air Dari dalam tanah Sehingga nanti akan Tumbuh pohon kecil Ya pohon mangga yang kecil Nah lama-kelamaan Pohon mangga yang kecil ini Berubah menjadi Pohon mangga yang Besar Ya Nah pohon mangga yang besar ini Nanti akan muncul bunga Nah ketika muncul bunga Itu Akan dibantu oleh Oleh angin Atau oleh Serangga ya Itu untuk melakukan Penyerbukan Ya Setelah penyerbukan Menempelnya Benang sari dan putih Maka Akan tumbuh Buah Mangga Ya Dari buah mangga itu Nanti yang akan Muncul biji Mangga ya Setelah Setelah buahnya dimakan Biji mangganya itu Yang Akan Menumbuhkan Pohon mangga yang Baru Nah Itulah secara singkat Perkembang biakan Pohon mangga dari Biji Ya Lanjut ke soal nomor 12 Apakah perbedaan Tumbuhan yang Perkembang biak secara Alami dan secara Buatan Baik Secara alami Berarti Tumbuh Tanpa bantuan Manusia ya Ini bisa Melalui biji Kemudian melalui Tunas Atau dengan Sepora ya Ada pun Perkembang biakan Secara buatan Itu berarti Dibantu oleh Manusia Ya Cara-caranya adalah Seperti yang saya sebutkan Tadi Yaitu dengan cara Cangkok Kemudian dengan Stek Dan dengan cara Merunduh Baik Kita sudah selesai Mengerjakan soal PPKN Dan bahasa Indonesia Kita lanjutkan Ke soal Matematika Nomor 13 24 Dikurangi 2 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 Kurangi 2 Kurangi 2 Kurangi 2 Kurangi 2 Kurangi 2 Artinya Titik-titik Ini berarti 24 Dikurangi oleh Angka 2 Sebanyak 12 kali Ya Ini artinya adalah 24 Dibagi 2 Sama dengan 12 Ya 24 dikurangi 2 Berarti 24 Dibagi 2 Ini ada Sebanyak 12 kali Sama dengan 12 Ya Baik Jawabannya adalah Yang A Kemudian Untuk nomor 14 120 Dibagi 6 Sama dengan Titik-titik Ya Ini 120 Dibagi 6 Berarti 12 Dibagi 6 Itu 2 Ya Tinggal kita Tambahkan 0 Di belakangnya Sehingga 120 Dibagi 6 Itu hasilnya adalah 20 Ya Yang B Selanjutnya Soal Nomor 15 Bentuk Pengurangan Berulang Dari Pembagian 45 Dibagi 9 Sama dengan 5 Adalah Titik-titik Baik 45 Dibagi 9 Itu berarti 45 Dikurangi 9 Ya Sebanyak 5 kali Ya Hasilnya 5 45 Dikurangi 9 Dikurangi 9 Dikurangi 9 Dikurangi 9 Dikurangi 9 Jadi 45 Dikurangi Oleh Angka 9 Sebanyak 5 Kali Itu Artinya Adalah 45 Dibagi 9 Sama Dengan 5 Selanjutnya Nomor 16 Seorang Petani Memanen Bunga Mawar Sebanyak 141 Tangkai Bunga Mawar Petani Tersebut Akan Meletakkan Bunga Mawar Dalam 3 Keranjang Sama Banyak Banyaknya Bunga Mawar Dalam Setiap Keranjang Adalah Titik-titik Ini Berarti 141 Dibagi 3 Mari Kita Hitung Dengan Selembar Kertas Ini Jawabannya Adalah 47 Maka Kita Buktikan Saja Dengan Cara Membagi 141 Dibagi 3 Baik 141 Dibagi 3 Ingat Video Video Tentang Porogapit Atau Pembagian Secara Porogapit Ini Kalau Dibagi 3 Maka Saya Perlu Membuat Tabel Perkalian Bantuan 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 Oke Baik 41 Dibagi 3 Ini Tidak Bisa Maka Kita Langsung Ambil 2 Angka 14 Dibagi 3 Nah Kita Lihat Pada Tabel Perkalian Di Samping Di Kambing Kanan Ini Angka 14 Ini Tidak Ada 14 Itu Letaknya Di Antara 12 Dan 15 Maka 14 Dibagi 3 Ini Dapatnya Adalah 4 Kita Tuliskan 4 Di Sini 4 Kali 3 Berapakah Hasilnya 4 Kali 3 12 Maka Kita Tuliskan 12 Di Bawah Sini Oke Selanjutnya 14 Dikurangi 2 14 Dikurangi 12 Ini Hasilnya 2 2 Kemudian Kita Turunkan 1 Satunya Kita Turunkan 21 Dibagi 3 Dapatnya Berapa Ini Kita Lanjutkan Dulu 6 3 18 7 3 21 8 3 24 Apakah Ada Angka 21 Di Tabel Perkalian Ini Ada 21 Adalah 7 3 Maka 21 Dibagi 3 Dapatnya Adalah 7 Karena 7 Kali 3 Sama Dengan 21 Kita Tuliskan Disini Dapatnya Setelah Kita Kurangkan Hasilnya Adalah 0 Jadi 141 Dibagi 3 Sama Dengan 47 Baik Jawabannya Adalah Yang B Kita Lanjutkan Ke Soal Nomor 17 Seorang Penjual Jeruk Menjual 225 Buah Jeruk Jeruk Tersebut Ditempatkan Dalam 3 Buah Kotak Kayu Berapa Banyak Jeruk Dalam Setiap Kotak Kayu Ini Berarti 225 Dibagi 3 Ya Baik Kita Coba Hitung Lagi Di Selembar Kertas Ya 225 Dibagi 3 Oke 225 Dibagi 3 Baik Karena 2 Dibagi 3 Tidak Bisa Maka Kita Ambil 2 Angka 22 Kita Disini Sudah Ada Tabel Perkalian Kali 3 Ya Apakah Ada 22 Disini Tidak Ada 22 Ini Letak Di Antara 21 Dan 24 Maka 22 Dibagi 3 Ini Dapat Nya Adalah 7 Ya Dapat Nya Adalah 7 Nah 7 Kali 3 7 Kali 3 Ini Berapa 21 Kita Tuliskan Disini 21 Ya Selanjutnya Kita Kurangkan 2 Dikurangi 1 Ini Sama Dengan 1 2 Dikurangi 2 Sama Dengan 0 Tidak Perlu Kita Tuliskan Lalu Angka 5 Turun Ya Sehingga 15 Dibagi 3 Dapat nya Berapa Kita Cari Di Tabel Perkalian Di Sebelah Kanan Apakah Ada Angka 15 Disini Ada 15 Adalah 5 Kali 3 Maka 15 Dibagi 3 Dapatnya Adalah 5 Ya Kita Tuliskan Di Atas Ini 5 Kali 3 Berapa 5 Kali 3 5 Kali 3 Sama Dengan 15 Kita Tuliskan Hasilnya Adalah 0 Ya Maka 225 Dibagi 3 Adalah 75 Jadi Ya Banyaknya Jeruk Dalam Setiap Kotak Kayu Adalah 75 Buah Jeruk Ya Oke Lanjut Ke Soal Nomor 18 Tuliskan Tuliskan Bentuk Pengurangan Dan Hasil Dari Pembagian 72 Dibagi 8 Baik 72 Dibagi 8 Berarti Kita Tulis Dalam Bentuk Pengurangan Jadi Seperti Ini 72 Kita Kurangi 8 72 Dikurangi 8 Ini Hasilnya Adalah 64 Kita Kurangi 8 Lagi 64 Dikurangi 8 Itu Sama Dengan 56 Kita Kurangi Dengan 8 Lagi 56 Dikurangi 8 Itu Sama Dengan 48 Kita Kita Kurangi 48 48 Dengan 8 Berarti 40 Masih Bisa Kita Kurangi Lagi 40 Kurangi 8 Sama Dengan 32 Kita Kurangi Lagi Dengan 8 Ini Hasilnya Adalah 24 Kita Kurangi Lagi Dengan 8 Hasilnya Adalah 16 Kita Kurangi 8 Lagi Hasilnya Adalah 8 Dan Kita Kurangi 8 Lagi Hasilnya Adalah 0 72 Dikurangi 8 Sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berarti 72 Dikurangi 8 Hasilnya Adalah 9 72 Dibagi 8 Hasilnya Adalah 9 Ini Sama Dengan 0 Berarti 72 Dibagi 8 Sama Dengan 9 Inilah Bentuk Pembagian Sedangkan Ini Bentuk Pengurangan Bentuk Pembagian Yang Merupakan Pengurangan Secara Berulang Baik Lanjut Ke Soal SBDP Untuk PJOK Tidak Kita Bahas Nomor 25 Karya Seni Dari Potongan Daun Yang Ditempel Disebut Mozaik Mozaik Itu Adalah Ini Kita Baca Disini Mozaik Adalah Pembuatan Karya seni rupa Dua atau Tiga dimensi Yang Menggunakan Bahan Dari Kepingan Kepingan Yang Sengaja Dibuat Dengan Cara Dipotong Potong Atau Sudah Berbentuk Potongan Kemudian Disusun Dengan Ditempelkan Pada Bidang Datar Dengan Cara Dilim Jadi Bahan Bahannya Dipotong Potong Atau Memang Sudah Merupakan Sudah Berupa Bentuk Potongan Potongan Baik Lanjut Ke Soal Nomor 26 Bahan Mosaik Yang Digunakan Dengan Cara Menyobek Adalah Ini Disopek Berarti Kertas Yang B B Biji-bijian Ini Tidak Bisa Kita Sobek Apalagi Kayu Lanjut Ke 27 Alat Yang Digunakan Untuk Merekatkan Bahan Mosaik Adalah Untuk Merekatkan Berarti Dengan Lem Yang C Kemudian Nomor 28 Mosaik Pada Gambar Seperti Pada Gambar Menggunakan Kertas Yang Disopek Digunting Atau Dipotong Ini Semuanya Bisa Ini Semuanya Disopek Digunting Maupun Dipotong Ini Semuanya Bisa Dilakukan Maka Saya Anggap Ini Nomor 28 Ini Soal Yang Kurang Valid Kurang Tepat Kalau Jawaban Di Buku Ini Bisa Dengan Cara Disopek Tapi Sebenarnya Digunting Atau Dipotong Itu Pun Juga Bisa Tergantung Caranya Saja Oke Saya Anggap Nomor 28 Ini Soal Yang Bonus Kita Lanjut Saja Nomor 29 Apakah Pengertian Dari Mozaik Nah Ini Pengertian Dari Mozaik Sudah Ada Di Halaman Sebelumnya Di Rangkuman Tinggal Tulis Saja Mozaik Adalah Pembuatan Karya Sini Rupa Dua Atau Tiga Dimensi Yang Menggunakan Bahan Dari Kepingan Kepingan Yang Sengaja Dibuat Dengan Cara Dipotong Potong Atau Sudah Berbentuk Potongan Kemudian Disusun Dengan Ditempelkan Pada Bidang Datar Dengan Cara Dilim Baik Itulah Pengertian Dari Mozaik Kemudian Kita Lanjut Ke Soal Nomor 30 Bahan Apa Saja Yang Dapat Digunakan Untuk Membuat Mozaik Bahan Bahannya Antara Kertas Kemudian Mungkin Daun Dan Bisa Juga Dengan Biji Bijian Kertas Daun Atau Biji Bijian Bahan Bahan Tersebut Bisa Kita Gunakan Untuk Membuat Mozaik Baiklah Sisu Sisi Kelas 3 Demikianlah Pembahasan Soal Evaluasi Subtema 4 Atau Evaluasi 4 Tentang Pertumbuhan Dan Perkembangan Tumbuhan Mudah Mudah Apa Yang Sederhana Dan Singkat Ini Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Sebagai Bahan Belajar Sebelum Menghadapi Ujian PTS Gasal Pada Pekan Depan Selamat Belajar Mudah Mudah Mendapatkan Hasil Belajar Yang Menggembirakan Yang Memuaskan Apabila Ada kekurangan Saya Mohon Maaf Saya Undur Diri Terlebih Dahulu Jangan Lupa Berdoa Setelah Melakukan Kegiatan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Ba Vfrom